Untuk memenuhi tingginya permintaan stok daging, jelang lebaran kapal ternak Cemaran Nusantara 1 selasa sore mengangkut 467 ekor sapi dari pelabuhan Tanau Kupang dan akan bergeser menuju Sumba untuk mengangkut 33 ekor sapi. 500 ekor sapi itu diangkut untuk bertolak menuju Jakarta. Belasan kendaraan dump truck secara bergantian mengangkut ratusan sapi dari Balai Karantina Hewan Tanau Kupang menuju geladak kapal. Di Pelabuhan Tanau Kupang NTT, kapal ternak Cemaran Nusantara 1 berkapasitas 500 sapi. Kapal ternak Cemaran Nusantara 1 terjadwal mengangkut sapi dari wilayah NTT setiap 2 minggu.